Salam Rahayu, selamat malam Bolokodam Kembali lagi di semen Kang Eko Menjawab Nah, semen kali ini saya khususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengasian Karena beberapa dari Bolokodam banyak yang menanyakan hal tersebut Dan sudah saya pilih beberapa pertanyaan menarik untuk dibahas Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, Bolokodam jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya Karena akan ada video-video menarik yang saya bagikan setiap harinya Oke, langsung ke pertanyaan pertama Oke, pertanyaan yang pertama Kodam pemikat itu masuknya pengasian atau pelet, Kang? Kodam pemikat bisa masuk ke pengasian atau pelet Cuma bedanya saja, kalau pengasian membantu seseorang jatuh hati dengan Anda secara alami Sementara kalau pelet, sifatnya itu memaksakan Selain itu, kalau pelet itu memiliki dampak buruk dan tidak permanen Sementara kalau pengasian, insya Allah, tidak ada dampak buruk dan hasilnya bisa permanen Pertanyaan kedua Kalau menggunakan pelet seseorang tapi niatnya untuk kebaikan, dinikahi, apakah bisa langgeng? Oke, saya ibaratkan ya Pakai pelet untuk kebaikan itu ibarat sama saja cari uang dengan cara merabok ya Kalau niat Anda baik, jangan gunakan pelet ya Ada baiknya gunakanlah pengasian Insya Allah, lebih berkah dan bisa membantu Anda lebih langgeng Yang ketiga, apakah pelet, mahatlah, dan pengasian itu aliran gelap? Dari ketiganya, yang masuk ke aliran gelap adalah pelet Karena pelet itu sifatnya memaksakan dan kadang menggunakan energi hitam atau juga menggunakan demit Sementara mahatlah itu sama dengan pengasian Menggunakan energi ilahia Sifatnya membantu Anda mendapatkan hati seseorang secara alami Nah, begitulah jawaban yang bisa saya berikan Semoga semakin menambah wawasan bolokodam mengenai pengasian Agar tidak salah mengatikannya Jika bolokodam masih memiliki pertanyaan seputar pemasangan kodam Atau apapun itu, silakan bisa komen di bawah Atau jika ingin lebih privat, bisa ditanyakan via chat, whatsapp Di nomor yang tertera di video ini Sekian video dari saya, sampai bertemu lagi di segmek berikutnya Terima kasih telah menonton!